Um Mu'afifah Dan juga seluruh pemeriksa Fatwa TV Dimana pun Anda berada Swap menyuap dalam segala urusan itu Hukum asalnya adalah haram Yang menyuap dan yang menerima Swap itu Diancam dengan siksa neraka Sehingga ketika Anda Mendapatkan jabatan Melalui proses swap yang Seharusnya Anda tidak bisa lolos Tapi ternyata dengan swap akhirnya Anda lolos Maka hukumnya haram Dan apa yang Anda dapat itu pun haram Selamanya Tetapi ketika Anda telah diterima Sebagai PNS Ketika tiba saatnya penempatan Ya Anda Memberikan swap Agar Anda ditempatkan yang dekat Tidak ditempatkan di luar kota Maka ini juga haram hukumnya Tetapi tentu keharamannya Tidak seberat keharaman yang pertama Agar diterima Membayar swap Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak layak diterima Tapi karena swap Akhirnya dia diterima Sehingga Orang lain yang seharusnya lebih layak Untuk diterima Tersingkirkan Tentu Kondisi yang pertama itu lebih parah Berdampak pada Haramnya apa yang Anda dapat Tetapi kondisi yang kedua Yaitu Anda menyuap ketika Tiba penempatan Anda sudah diterima di PNS Seperti PNS Tapi ketika penempatan Anda memberikan uang swap Agar ditempatkan yang Dekat dengan tempat Tinggal Anda Maka Ini pun haram Tetapi Tidak sampai berdampak Pada haramnya penghasilan Anda Wallah ta'ala A'lam Terima kasih